Kantor Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara terbakar, Rabu tanggal 20 April tahun 22. Peristiwa kebakaran gedung yang beralamat di jalan kebun karet itu, desa Labuha itu terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur atau saat masyarakat hal seltengah melaksanakan salat taraweh. Informasi yang dihimpun wartawan di lapangan menyebutkan, sumber api diduga berasal dari ruang kerja sekretaris daerah Halsel Saiful Turwi di lantai 2 kemudian menjalar ke sejumlah ruangan lainnya. Bahkan, ruangan kerja Bupati dan wakilnya juga ikut terbakar. Bupati Halmahera Selatan, Usman Sidik, Kamis 21.4 disela-sela memantau kantor Bupati Terbakar mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan karena saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian namun ada yang ganjal dalam terbakarnya lantai 2 kantor Bupati Halmahera Selatan ini.